Masyarakat menganggap pembunuhan imam maskur oleh anggota TNI berkaitan erat dengan arogansi aparat terhadap warga sipil. Mereka menyayangkan peristiwa itu terjadi dan berharap tak terulang lagi. Tidak etis ya, karena kan seorang pas panfres itu kan membawa profesinya, jabatannya kan, pengamanan presiden gitu kan. Ya mungkin bisa untuk contoh bahwasannya keanggotaan atau profesi itu tidak bisa dijadikan untuk alat untuk dia mencari keuntungan sendiri. Karena yang saya dengarkan itu kan untuk meres ya, kalau nggak salah ya untuk meres, untuk nyari untung sendiri ya itu aja sih. Jadi apapun lah profesinya lah jangan-jangan sampai kejadian lagi. Sipil sangat menyayangkan sekali ya atas arogansi yang dilakukan oleh TNI yang sekarang ini mungkin semakin arogansinya mungkin semakin ngentara pak ya. Dengan apalagi dengan tindakan yang terjadi di Aceh khususnya saat ini bahwa warga sipil diculik dan dia aniaya sampai meninggal dunia ya. Sangat disayangkan kenapa sebagai aparat penegak hukum harus bertindak mungkin yang kita bisa sampaikan, kita sebut itu arogan begitu kan. Jadi seharusnya mungkin ada penyelesaian secara kekeluargaan meskipun ada masalah baru mungkin akan dibicarakan jalan keluarnya. Mungkin seperti itu lebih bagus, lebih bijaksana.